Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pencinta bunga jumpa lagi dengan saya Cak Rahbik Tutorial saya doakan semoga teman-teman semuanya dimana saja anda berada diberikan kesehatan diberikan umur panjang diberikan rezeki yang halal baik teman-teman pencinta bunga di hari ini kita akan belajar merangkai bunga dekorasi wedding model bambu runcing oleh karena itu silakan disimak ditonton sampai selesai dari tutorial merangkai bunga ini agar kalian semua bisa paham bisa mengerti dari tutorial merangkai bunga di dekorasi wedding hari ini teman-teman semuanya dimana saja anda berada silakan disimak ditonton diperhatikan full durasi jangan di skip agar teman-teman pecinta bunga pecinta perangkai bunga paham dan mengerti dari tutorial belajar merangkai bunga di hari ini baik teman-teman pecinta merangkai bunga di awal saya membuat rangkaian bunga ini saya merangkai daun beringin artifisial pada posisi kanan pada bagian kanan saya rangkaikan daun-daun beringin artifisial dan juga rangkaikan daun beringin artifisial di posisi kiri baik kanan kiri serta menyeluruh di bagian-bagian tepi-tepi dalam membuat rangkaian bunga untuk dekorasi model bambu runceng ini sampai merata di posisi kanan kiri depan maksudnya atas dan bawah saya merangkaikannya yaitu daun-daun beringin artifisial silakan disimak ditonton diperhatikan dari cara merangkai bunga untuk dekorasi wedding di bagian utama ini adalah rangkaian utama untuk dekorasi wedding bagian tengah pada rangkaian untuk dekorasi wedding saya tetap merangkaikannya yaitu daun-daun beringin artifisial silakan diperhatikan ditonton sampai selesai dan jangan di skip agar teman-teman semuanya paham dari tutorial membuat rangkaian bunga untuk berikutnya saya merangkaikan daun suji atau daun pandan sili kalau di daerah kami namanya pandan sili untuk berikutnya saya tetap merangkaikan atau menancapkan pandan sili atau daun suji gunanya adalah untuk menutupi busa yang saya buat untuk membuat rangkaian bunga ini saya tancapkan daun suji sampai merata pada bagian-bagian busa yang saya buat untuk membuat rangkaian baik teman-teman cinta bunga untuk selanjutnya tetap saya tambahkan daun suji untuk menutupi busa yang saya buat untuk membuat rangkaian kita tancapkan beberapa daun suji dan untuk berikutnya saya memotong dan merapikan daun-daun suji atau pandan sili yang teralang saya potong atau saya gunting agar daun-daun yang sudah saya tancapkan ini bisa rapi sesuai dengan keinginan yang saya buat dalam membuat merangkai bunga ini baik teman-teman pecinta perangkai bunga untuk berikutnya saya menambahkan daun-daun suji pada bagian-bagian yang perlu ditambahkan untuk menancapkan daun suji tujuannya adalah agar busa yang kita buat untuk membuat rangkaian bunga ini tidak tampak karena apabila dalam membuat rangkaian bunga ini bila mana busa atau gabus atau apa saja yang kita buat untuk membuat rangkaian ini kelihatan atau tampak maka hasil dari membuat rangkaian bunga ini akan kurang bagus dan kurang indah dipandang mata baik teman-teman pecinta perangkai bunga dimana saja anda berada untuk berikutnya saya merangkaikan yaitu bunga pancawarna atau bunga rotansia baik yang berwarna biru maupun berwarna kuning ini saya rangkaikan di posisi tengah tetap saya rangkaikan bunga bunga rotansia atau pancawarna yang berwarna biru dan berwarna kuning ini adalah sebagai bunga inti dalam membuat rangkaian bunga untuk dekorasi wedding model bambu runcing ini teman-teman pecinta bunga dimana saja anda berada saya doakan semoga kalian semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya teman-teman benda bunga untuk berikutnya saya merapikan daun-daun suci karena saya rasa untuk di bagian kanan ini masih terlalu panjang pada ujung-ujung daun suci untuk berikutnya saya merangkaikan yaitu bunga anggrek bunga anggrek warna ungu di posisi kiri di bagian tepi kiri maupun kanan saya merangkai atau saya rangkaikan yaitu bunga anggrek warna ungu di posisi kanan dan kirinya pada membuat rangkaian bunga untuk dekorasi wedding ini saya tambahkan beberapa daun-daun anggrek warna ungu di posisi ujung kanan dan juga ujung kiri teman-teman pencinta bunga untuk rangkaian bunga ini yang kita buat ini adalah bentuk dari merangkai bunga untuk bagian utama dari rangkaian pada dekorasi wedding kali ini 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 adalah rangkaian yang utama saya letakkan rangkaian bunga ini di posisi tengah-tengahnya dekorasi wedding kali ini teman-teman pecinta bunga terus saya menambahkannya bunga anggrek di posisi kanan dan kiri baik teman-teman pecinta perangkai bunga dalam membuat rangkaian bunga ini sangat mudah sekali mari kita belajar bersama-sama belajar dan belajar secara berkesinambungan secara terus-menerus agar kita dalam membuat dalam belajar membuat rangkaian bunga ini bisa menghasilkan rangkaian-rangkaian bunga bisa indah dan bagus sehingga apabila rangkaian yang kita buat menghasilkan rangkaian yang bagus dan indah maka seseorang atau siapa saja yang menikmati dari rangkaian bunga yang kita buat mereka-mereka itu akan juga merasakan senang dari hasil rangkaian bunga yang kita buat teman-teman semuanya dimana saja anda berada untuk berikutnya saya merapikan atau saya menata dari bunga anggrek yang sudah saya tancapkan yang sudah saya rangkaikan ini saya tata atau saya samakan antara posisi kanan dan posisi kiri ini harus kita samakan dalam bentuk simetris untuk berikutnya saya menambahkan bunga mawar warna ungu di posisi atas di bagian-bagian atas saya tambahkan bunga mawar ungu ini adalah request atau permintaan dari si pengantinnya ini minta bentuk rangkaian seperti ini memang teman-teman semuanya di saat ini ini banyak sekali customer yang minta modul-modul dekorasi modul-modul rangkaian bunga sesuai dengan apa yang mereka inginkan teman-teman pencinta bunga untuk berikutnya saya merangkaikan yaitu bunga kerisan saya rangkaikan di posisi tengah pas tengah-tengah ini saya merangkaikan bunga kerisan ini kecil-kecil saya rangkaikan di posisi tengah-tengah serta di bagian-bagian yang perlu ditambahkan bunga bunga kerisan teman-teman pencinta bunga sebenarnya untuk membuat rangkaian bunga ini mudah sekali masalahkan kita harus sabar harus teliti harus jeli dan tak lupa dengan hati yang gembira dengan hati yang penuh kegembiraan penuh kesukaan maka kita akan bisa menghasilkan dari bentuk-bentuk rangkaian bunga yang indah dan bagus di pandang mata teman-teman pecinta perangkai bunga untuk berikutnya saya menambahkan yaitu bunga pikok kecil bunga-bunga pikok putih ini saya rangkaikan di bagian-bagian yang perlu dibutuhkan yang perlu ditambahkan untuk bunga-bunga pikok putih karena dalam membuat rangkaian bunga kalau saya sendiri ini saya suka untuk ditambahkan atau dipadukan dengan bunga-bunga warna putih karena bunga warna putih ini kalau menurut saya ini selalu mengikuti dalam membuat rangkaian bunga bentuk apapun kalau bisa tetap ditambahkan bunga putih teman-teman pencinta bunga untuk berikutnya saya menambahkan yaitu bunga warna hijau ini adalah bunga kerisan warna hijau saya tambahkan di posisi kanan dan kiri pada rangkaian yang kita buat di saat ini untuk dekorasi wedding baik teman-teman pecinta perangkai bunga untuk berikutnya saya tambahkan daun suci di bagian bawah kanan saya rasa ini masih kurang karena tidak imbang dengan di bagian kiri saya tambahkan daun-daun suci di bagian bawah karena saya lihat ini masih tampak busanya untuk berikutnya saya merampikan daun suci yang terlalu panjang pada ujung-ujungnya teman-teman pecinta perangkai bunga dalam membuat rangkaian bunga untuk dekorasi wedding model bambu runcing ini sudah selesai semoga bermanfaat terima kasih dan jangan lupa untuk di like subscribe komen serta share ke teman-teman kalian agar kalian semua tidak ketinggalan dari video-video tutorial dalam membuat rangkaian bunga berikutnya dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati